Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suryansa sebagai Ketua Umum Gepak Kuning Kaltim Kaltara mendukung pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur serta mengutuk keras pernyataan Rokidun yang telah menghidup Osidab Republik Indonesia dengan sebutan Bajinantol serta menjalankan program pemerintah Republik Indonesia Tangkap Rokidun! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kak Jobata Arus, arus, arus Saya Eugen Yohanes Palonsuka Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat Dengan ini keberatan dengan pernyataan Saudara Rokidun yang tidak pantas terhadap simbol negara Saudara Rokidun Anda tidak pantas menjadi seorang ilmuwan karena cara berbicara Anda sudah menghina simbol negara yakni Presiden Republik Indonesia Dan Saudara juga telah menyinggung tentang IKN Bahwa IKN akan diperdagangkan Saudara telah menyinggung kami orang Kalimantan Dengan ini saya mohon pada Polisian Republik Indonesia untuk menangkap Rokidun yang selama ini menghasut membuat masyarakat resah Segera adili karena Rokidun tidak pantas untuk tinggal di Indonesia Karena dia tidak menghargai simbol daripada Republik Indonesia yakni Presiden Republik Indonesia Presiden dia sendiri Pada Bapak Kapolri Pada Menteri Pertahanan dan Kamanan Tolong Segera tangkap Rokidun dan diadili Sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kak Yubata Arus 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 Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys Rupanya Kritik yang disampaikan oleh Rokidun Yang kemudian dinilai Menghina dan meredahkan Presiden Jokowi Beberapa waktu yang lalu Berbuntut panjang Walaupun Laporan Yang dilakukan oleh sejumlah Relawan Jokowi Kita tahu Bahwa laporan tersebut Ditolak oleh Polri Tapi Dampak yang harus diterima Oleh Rokidun Sangat dahsat Karena atas ulahnya tersebut guys Rokidun Ditolak di sejumlah Daerah Pada saat Dia akan Menjadi Pembicara guys Bahkan Tidak hanya itu Rokigerung Juga mendapatkan kecaman Dari masyarakat Adat Dayak guys Karena Pernyataannya tersebut Dianggap Oleh Masyarakat Dayak Berpotensi Akan Menimbulkan Perpecahan Khususnya di Kalimantan Oke guys Kita lihat dulu Cuplikan Videonya Bung Rokigerung Mengeluarkan Pernyataan yang Sangat Kurang ajar Menyatakan Presiden Jokowi Sebagai Bajingan Tolol Bajingan Pengecuk Terus terang Hati saya miris Orang Seperti Rokigerung Yang Selalu Mengaku Sebagai Seorang Akademisi Sebagai Orang Yang Kuat Dengan Ilmu Filsafat Tidak Punya Kata-kata Yang Lebih Baik Untuk Mengeluarkan Isi Pikiran Sehingga Harus Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Pantas Yang Sangat Menghina Dan Sama Sekali Tidak Mencerminkan Orang Yang Beradab Berakhlak Apalagi Yang Berpendidikan Kata-kata Yang Kasar Seperti Itu Hanya Bisa Disampaikan Oleh Orang Yang Tidak Punya Budi Pekerti Anda Boleh Mengkritik Siapapun Termasuk Presiden Bahkan Harus Karena Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Apalagi Yang Ada Pada Kekuasan Tertinggi Hat Demokrasi Menjamin Anda Bersuara Dan Berpendapat Tetapi Bersuara Berpendapat Melakukan Kritik Tidak Harus Disampaikan Dengan Kata-kata Yang Kasar Tidak Disampaikan Dengan Kata-kata Yang Menghina Apalagi Pernyataan Anda Disampaikan Di Depan Buru Yang Punya Rencana Melakukan Aksi Masa Dan Anda Mengajak Buru Untuk Melakukan Gara-gara Karena Menurut Anda Hanya Masa Dan Gara-gara Yang Bisa Membuat Penguasa Mendengar Entah Entah Bukti Bukti Yang Kurang Bagi Anda Untuk Bisa Melakukan Kritik Dengan Baik Entah Apa Yang Harus Dilakukan Supaya Kebencian Anda Yang Begitu Mengakar Kepada Presiden Jokowi Bisa Dihilangkan Jokowi Bukan Manusia Yang Sempurna Bukan Presiden Yang Sempurna Dia Manusia Biasa Seperti Kita Dan Sejauh Ini Negara Ini Diperintah Oleh Pemerintahan Masyarakat Puas Lebih Dari 80% Tapi Anda Anda Sudah Pernah Mengelola Apa Anda Pernah Mengurus Rakyat Anda Hanya Menggunakan Lidah Anda Sesuka Hati Tanpa Pernah Berpikir Bahwa Apa Yang Anda Lakukan Itu Akan Merusak Peradaban Politik Anda Merasa Hebat Mengelolokan Kata Kata Dungu Bajingan Terserang Saya Malu Kepada Anda Betul Anda Adalah Manusia Yang Menjadi Racun Bagi Peradaban Politik Anda Sebenarnya Statusnya Adalah Buzzer Anda Statusnya Adalah Politisi Ya Karena Anda Punya Niatnya Tertentu Dalam Kerangka Politik Kontestasi Politik Tapi Anda Berlindung Menyamar Di balik Kata Akademisi Anda Betul Memalukan Rokigeru Anda Benar Benar Manusia Hina Saya Yohane Supriyadi Sekretaris Bumbala Daya Provinsi Kalimantan Barat Saya Hadidi Ketua Umum Baladak Daya Kalimantan Barat Saya Yohanes Ponsuka Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat Saya Yohanes Iwat Ketua Umum Pusaka Borneo Saya Martinus Asen Moren Kalimantan Barat Dan ini Menyatakan Keberatan Atas Pernyataan Rokigeru Bahwa Menyatakan Presiden Jalan-Jalan Bahwa Presiden Memperdagangkan Pulau Kalimantan Memperdagangkan IKN Hei Rokigeru Kau tidak Pantas Tidak di Indonesia Karena Kau telah Menghina Simbol Negara Republik Indonesia Yaitu Presiden Anda Sendiri Hukum Anda Rokigeru Pokoknya Kami Mohon Dan kami Minta Pada Pemerintah Terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan pada Bapak Menhangkam Untuk Menangkap Rokigeru Dan kami Minta juga Dia Karena telah Menghina Pulau Kalimantan Dengan Menghantakan IKN Perdarahkan Kami minta Hukum 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 Pokoknya Kami Dan ini Menyatakan Keberatan Dan Mohon Sekali lagi Agar Rokigeru Ditangkap Dan dihukum Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Dan kami Juga minta Dihukum Secara Adat Dayak Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kaju Bata Ya guys Seperti yang saya Bilang tadi Bahwa Rokigeru Tidak hanya Ditolak Di Berbagai Daerah Pada saat Dia Akan menjadi Pembicara Tetapi Dia juga Mendapatkan Kecaman Dari Masyarakat Adat Dayak Disini Saya akan Bacakan Beritanya Yang Dilangsir Di Kanal Kalimantan Masa Berpakaian Adat Dayak Unjuk Rasa Di DPRD Kalsel Kecam Pernyataan Rokigeru Puluhan Masa Gabungan Lembaga Suadaya Masyarakat Atau LSM Menggelar Aksi Unjuk rasa Di depan gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Unjuk rasa Ini Digelar Aliansi Suara Rakyat Banua ASRB Kalsel Perkumpulan Pemuda Dayak Per Pedaya Banjarmasin Buntut Dari Pernyataan Rokigeru Dalam Sebuah Video Yang Mengkritik Keras Presiden Jokowi Sejumlah Raky Raky Mengatakan Presiden Jalan-Jalan Presiden Memperdagangkan Pulau Kalimantan Memperdagangkan Ibu Kota Negara IKN Dan Menghina Simbol Negara Presiden Republik Indonesia Masa Mendesak Kepolisian Untuk Menangkap Raky Gerung Karena Dinilai Telah Menghina Pulau Kalimantan Dengan Mengatakan IKN Diperdagangkan Salam Koordinator Aksi Mengatakan Pernyataan Raky Gerung Menyinggung Masyarakat Kalimantan Dan Berpotensi Memencebelah Masyarakat Khusus Di Kalimantan Salam Juga Mengatakan Pihanya Berencana Untuk Membuat Laporan Polisi Atas Pernyataan Raky Gerung Yang Dinilai Menghina Lambang Negara Presiden Republik Indonesia Ke Polda Kalsel Di Tengah Aksi Demo Ketua DPRD Kalsel H. Supian H.K Datang Menghampiri Masa Aksi Yang Berjubel Di Ruas Jalan Lambung Mangkurat Kepada Puluhan Masa H. Supian H.K Mengatakan Mendukung Langkah Masa Aksi Untuk Mengecam Pernyataan Raky Gerung Dirinya Ikut Memubuhkan Tanda Tangan Dalam Surat Pernyataan Sikap Yang Telah Dibuat Sebelumnya Kapolresta Banjermasin Kompenspol Sabana Ad Mojo Mengatakan Mengerahkan Ratusan Personel Mengamankan Jalannya Aksi Unjuk Rasa Pengamanan Kita Turunkan Satu Kompi Katanya Setelah Berorasi Selama Kurang Lebih Satu Jam Masa Aksi Akhirnya Memubarkan Diri Secara Terpin Diri 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 Diri